Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah di pinangnya Zainab binti Kuzaymah oleh Rasulullah SAW Ibunda Zainab binti Kuzaymah RA Sebelum menjadi istri Nabi SAW Adalah istri seorang sahabat mulia Abdullah bin Jahsi Zainab dinikahi Abdullah bin Jahsi Yang tidak lain adalah sepupu Rasulullah SAW Karena beliau menikahi saudarinya Zainab bin Jahsi yang Allah memerintahkan nabinya Untuk menikahinya dari atas tujuh langit Hari-hari terus berlalu Zainab binti Kuzaymah hidup bahagia dan senang bersama sang suami Abdullah bin Jahsi Hanya saja hari-hari indah ini berlalu dengan cepat Karena saat tiba perang Uhud Abdullah bin Jahsi terjun dalam peperangan ini Untuk berjihad di jalan Allah Lalu kemudian menemui sahidnya Ketika suaminya mati syahid di jalan Allah pada saat perang Uhud Ia hanya bisa mengharap pahala kematian dari matakdir Allah dengan rela hati Ia memiliki hati yang penuh dengan iman Tawakal, yakin, dan percaya kepada Allah SWT Dalam relung jiwa Ia merasa bahwa Allah akan memberi ganti yang lebih baik Akan memberi seorang suami yang lebih baik dari suami pertama Namun siapa gerangan suami yang dimaksud? Sama sekali tidak pernah terbayangkan olehnya Jika ia akan menjadi istri pemimpin orang-orang pertama dan terakhir Namun apabila Allah telah menghendaki sesuatu Ia cukup berfirman padanya Jadilah, maka jadilah sesuatu itu Begitu masa idahnya tuntas Rasulullah SAW datang meminang Rasulullah SAW menyerahkan mahar padanya sebesar 400 dirham Dan membangun sebuah bilik sederhana untuknya Di dekat bilik Aisyah binti Abu Bakar Dan Hafsah binti Umar Ibunda Zainab radiyallahu anha Penyayang orang-orang miskin Bahkan sebelum kenabian Saat masuk Islam Rasa sayangnya terhadap orang-orang miskin Kian meningkat Dan ketika menjadi istri Nabi SAW Rasa sayangnya terhadap orang-orang miskin Kian berlipat Karena setiap saat ia melihat sumber-sumber mata air kasih sayang Mengalir deras dari hati Nabi SAW Bahkan ia melihat kebaikan dan kasih sayang beliau Terhadap orang-orang fakir mu'min Zainab binti Guzaimah hidup dalam kasih sayang dan cinta kasih Hidup dalam kehangatan dan kebesaran Islam Ia merasa begitu bahagia kalau mengasihi Menyayangi dan berbuat baik kepada orang-orang miskin Sehingga seluruh waktu ia gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT Selanjutnya merawat, memberi makan, dan bersedekah kepada sejumlah orang-orang miskin Itulah mengapa ia disebut umul masakin Atau ibu orang-orang miskin Ibunda Zainab radiyallahu anha Melalui hari-hari terindah sepanjang hidup bersama Nabi SAW Ia selalu mendamping beliau Meniru perilaku, ilmu, akhlap, dan kasih sayang beliau Imannya kian meningkat hari demi hari Hingga jiwanya tidak berambisi menginginkan harta benda dunia dan fana Jiwanya merindukan ridho Allah dan surga Yang dia sediakan untuk hamba-hambanya yang soleh Namun rentang waktu sangat singkat Yang ia lalui di rumah Nabi SAW Dalam hitungan beberapa bulan Tibalah saat-saat dimana Ibunda Zainab bintiku Zainah radiyallahu anha Tidur di atas ranjang kematian Untuk menjadi istri pertama Nabi SAW Yang meninggal dunia di Madinah Saat ia meninggal dunia Kesedihan kembali muncul di hati Rasulullah SAW Beliau teringat kematian Khadijah radiyallahu anha Pemimpin kaum wanita seluruh alam Seperti itulah Zainab bintiku Zainah radiyallahu anha Yang memasuki rumah Nabi SAW Dalam ketenangan orang berbakti Dan sikap diam ahli ibadah Selanjutnya keluar meninggalkan rumah beliau Dalam sikap diam orang khusyuk Untuk dimakamkan di Baki Disolatkan dan didoakan langsung Oleh Rasulullah SAW Ibu orang-orang miskin itu telah tiada Ia tidak meriwayatkan sedikitpun Hadis dari Nabi SAW Mungkin disebabkan kesibukannya Mengurus orang-orang miskin Dan hanya tinggal sesaat Di rumah Rasulullah SAW Semoga Allah meridainya Membuatnya senang Dan menjadikan surga Firdaus Sebagai tempat kembalinya Wallahu alam isawaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh